Intro Guna memastikan keamanan jelang perayaan puncak ibadah natal 2018, Kapolda Sulawesi Barat, Pritjen Polobaharudin Jafar, yang didampingi dan Rem 142 Tata dan Kapolres Mamuju, melakukan kunjungan ke gereja yang ada di Kabupaten Mamuju. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun dan memperkokoh toleransi di tanah air. Dalam kunjungannya, Kapolda Sulawesi Barat menyempatkan diri untuk memberikan pesan damai dalam rangka perayaan misal natal untuk umat Kristiani. Kapolda Sulawesi Barat, Pritjen Polobaharudin Jafar, mengungkapkan pantauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah di masing-masing gereja berlangsung aman, dan memastikan bahwa saudara-saudara kita umat Kristiani aman dalam melaksanakan ibadah. Ya, sampai dengan sekarang seluruh kegiatan perayaan natal di gereja-gereja, ini sampai dengan sekarang laporan yang ke saya semua masih berlangsung dalam keadaan aman dan terkendali. Hari ini seluruh gereja ada merayakan kelebihan, kemudian besok juga masih ada lagi, dan setelah itu menyelang ke tahun baru. Sebanyak 140 orang personil dari Portres Metro Mamuju dibantu personil TNI, Dishub, dan Satpol PP dikerahkan untuk melakukan pengamanan di 15 gereja yang ada di dalam kota Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!